Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agatuh Kereba, Sembugi, Salih Suron, Salih Batang, Saudara-saudara Bertemu kembali dengan channel kesayang kita Sembugi Nahmadu, Anusul, Aliyah, Salih, Malah, Rasul, Karim, Walah, Aliyah, Wasabi, Ajemain Saya berada di desa Dutung Kampubu Dutung Kampubu Didepan rumah salah satu warga Dia ini punya kembang yang Saya tidak tahu guys Apa namanya Saya coba cari di internet juga belum ketemu Ini ya Cantik bunganya Cuman tidak tahu dia bahasa bugisnya apa Bahasa Indonesia juga saya belum tahu ini Apa namanya Kemudian yang ini guys Apa namanya tadi teman dong Teman dong Nah ini Bunga teman dong ya Kenikir Kenikir ya guys Kenikir ya Kenapa Terkenal Bisa dilalap ya guys Bisa dilalap ini Terus Saya mau ngasih tahu tentang Bunga kenop guys Bunga kenop yang kebetulan ibu disini juga Siapa nama ibu yang punya rumah Jusri 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 Nah nama ibu yang punya rumah ini Jusri Dia rajin menanam Terus Di halamannya ini guys Selain tadi ya Teman dong Yang ini Daunnya Teman dong Beliau juga punya kembang Yang saya belum Tahu apa nama Anunya ya Mungkin nanti kita bisa cari Nah ini Bunga ini guys Nah Ini ya Bunga kenop Saya pernah lihat di facebook Di google juga Ini namanya bunga kenop Saya sudah izin tadi sama ibu Saya bilang Saya petik satu Untuk saya perlihatkan Ini ya Nah ini Daun dan bunganya ini Saya pernah baca Ada mampuannya untuk kesehatan Jadi insya Allah Beberapa hari ke depan Akan saya upload videonya Yang jelas Video tentang Kenop ini ya Bunga kenop ini sudah Saya dapat di Salah seorang warga Di kampung Kampung bu ya Ya Desung kampung bu Desa awok Nah ini dia bunganya guys ya Itu daun-daunnya Ini Bunga-bunganya Bunga kenop Tuh ya Kelihatan sekali kan Terus ini ya Kurang-kurang jelas ya Coba dari sini Nah Ini cukup jelas Jadi bunga kenop ini Bermampuat bagi kesehatan Dan saya akan cari informasinya lagi Nanti di internet Ini banyak juga nih Ibu-ibu ini tanam Ya kelihatan ya Saya rasa ini Bunga dan daunnya nih guys Tidak tahu ini kalau akarnya Bisa tidak dipakai untuk Pengobatan atau untuk Kesehatan Lagi nah ini juga nih Sama yang tadi ya ini Ya Bunga teman dong Tidak ini bukan Ini Tangan Karena ini Ya itu teman dong Itu juga Ini juga Amira Oke ini ya Anak-anak yang Warga di sini Saya jualan di DLS ini guys Itu ya Berobatan saya Oke Nanti Saya coba cari informasinya Dan saya akan apelkan Untuk kalian semua Inilah mampuat bunga kenop Yang luar biasa guys Jika kita mengolahnya dengan benar Yang pertama Mengobati luka terpukul Dan koreng Nah Caranya Siapkan bunga kenop secukupnya Kemudian dihaluskan Dan ditempelkan pada bagian yang sakit Yang kedua Dapat melancarkan buang air kecil Dan mengobati sakit Atau disuria Dengan cara Siapkan 10 gram bunga kenop Bunganya ya 10 gram 30 gram rambut jagung Nah rambut jagung nih Yang direbus dengan 400 cc air Hingga tersisa setengahnya Yaitu 200 cc Lalu disaring dan airnya diminum Jadi 10 gram bunga kenop 30 gram rambut jagung Direbus dengan 400 cc air Sehingga tinggal 200 ya Setengahnya Baru disaring dan airnya diminum Ini untuk melancarkan Buang air kecil dan Lebih kesakit Yang ketiga Mengobati penyakit disenteri Caranya itu Siapkan 10 kuntum bunga kenop Segar 30 gram krokot Segar Yang direbus dengan air secukupnya Lalu disaring dan diminum Secara rutin Lakukan 3 kali sehari Atau siapkan 10 kuntum bunga kenop Dan 30 gram patikan kebo Yang direbus dengan 500 cc air Sehingga tersisa setengahnya Yaitu 250 cc Setelah dingin Disaring dan airnya diminum Yang keempat Mengobati sesak napas Siapkan 10 kuntum bunga kenop 10 gram jahe yang direbus Dengan 400 cc air Hingga tersisa setengahnya juga Saring dan minum airnya hangat-hangat Yang keempat Mengobati radang saluran napas kronis Caranya yaitu Siapkan 10 kuntum bunga kenop 15 gram kaktus Yang telah dikupas kulitnya 10 gram jahe Gula batu secukupnya Direbus dengan 600 cc air Hingga tersisa 300 cc Kemudian airnya disaring Dan diminum hangat-hangat Ada keterangan tambang disini Yaitu dibuat obat Disuntikkan pada titik akupuntur Pada 10% penderita Timur rasa kering di tenggorokan Setelah mendapat suntikan tersebut Tapi hanya sementara Ini tambang informasinya ya Kalau untuk akupuntur Yang keenam Mengatasi benjolan di tubuh Siapkan 10 kuntum bunga kenop 30 gram daun dewa Yang direbus dengan air secukupnya Lalu disaring dan diminum airnya Ini daun dewa apa ya Atau mahkota dewa ya Saya kurang paham ini guys Yang dimaksud dengan daun dewa Yang ketubuh Yang ketujuh Maaf ya Yang ketujuh maksudnya Mengobati panas dalam Panas dalam Pada anak-anak Karena gangguan liver Nah siapkan 7-14 kuntum bunga kenop 15 gram temulawak 75 gram jahil Yang direndam hingga lembut Apa ini jahil ya Kemudian direbus dengan 250 cc air Hingga tersisa 300 cc nya Lalu disaring dan diminum airnya Dengan menambahkan Madu secukupnya Sedangkan jahilnya Apa ini maksudnya Oh jahil Jahilnya dimakan Yang kedelapan Mengobati perut kembung Pada anak-anak Nah siapkan 5-10 kuntum bunga kenop kering 5 gram jahil Yang direbus dengan 400 cc air Hingga tersisa 200 cc Disaring lalu Airnya diminum Yang kesembilan Mengatasi masalah Anak-anak yang sering kaget Ya ya Jadi anak-anak yang sering kaget Ini ada nih Solusunya nih Jadi siapkan 5-10 kuntum bunga kenop 20 butir biji teratai Oh pakai biji teratai ya 5 butir angco Apa ini angco Gula batu secukupnya Kemudian direbus dengan air secukupnya Lalu airnya diminum Sedangkan biji teratai Dan angco nya dimakan Yang kesepuluh Mengobati mata yang kurang tajam Dan kurang terang Serta mata merah Hmm gitu ya Jadi siapkan 15 kuntum bunga kenop 30 gram bunga krisan Yang direbus dengan 500 cc air Hingga tersisa setengahnya Tambahkan madu secukupnya Lalu saring Dan diminum airnya hangat-hangat Yang kesebelas Mengobati sakit kepala Dan migren Siapkan 10 kuntum bunga kenop 10 gram jahe 60 gram lidah buaya Yang telah dikupas kulitnya Kemudian direbus dengan 500 cc air Hingga tersisa setengah Lalu disaring Dan diminum airnya hangat-hangat Atau dengan menyiapkan 15 gram bunga kenop Dan 10 gram bunga krisan Yang direbus dengan 400 cc Sehingga tersisa 200 cc Disaring lalu diminum Nah ini dikutip dari beberapa sumber Ya guys Saya dapat dari lamanya M.g2news.com Jadi begitu ya Cara mengolahnya Meracinya Jadi cukup banyak manfaatnya Dari bunga kenop ini Bukan hanya bunganya yang cantik Tapi rupanya bunganya ini Punya banyak manfaat Juga bagi kesehatan Semoga dengan informasi ini Kalian tidak menyanyiakan Apabila tanaman ini ada di sekitar kalian ya Apalagi jika kalian menderita penyakit Seperti yang telah saya sebutkan tadi Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Jika kalian suka video seperti ini Tinggalkan juga like Jika tulisan subscribe kalian masih berwarna merah Silahkan sentuh untuk mendukung channel ini Untuk terus semangat berkaya Dan ikon lonceng Untuk mendapatkan notifikasi terkini Dari video-video yang Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like subscribe Dan tinggalkan komentar Jika ada yang ingin kalian sampaikan Jasa gemula Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton